hai 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 Tun tanpa turunin air Hai Terima kasih. 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 Masjid Cina. Masjid Muhammad Cengho yang berada di jalur Surabaya Malang. Dan ini adalah salah satu majid Muhammad Cengho yang kental dengan nuansa Cina atau Tiongkok, warna merah. Saksikan terus terima kasih. Prasasti Masjid Laksamana Muhammad Cengho atau Zenghe. Cengho atau Zenghe 1371-1435 mempunyai marka asli ma atau Muhammad dan bernama He, berarti damai alias Sanpau, berarti anak tersayang ketiga. Terima kasih. 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 kebudayaan dan perdagangan serta menjalin dan meningkatkan komunikasi dengan negara-negara lain di dunia Cheng Ho mempunyai pasukan terbesar saat itu yang berdiri lebih dari 27-800 orang dan lebih dari 100 kapal Cheng Ho merupakan muslim yang taat dan saleh cemudama yang ulung dalam menciptakan hubungan baik antara Tiongkok dengan negara-negara di Asia dan Afrika Cheng Ho juga merupakan bahariwan terbesar dalam sejarah bangsa Tiongkok serta seorang perintis dalam sejarah navigasi dunia seperti tercatat dalam sejarah Cheng Ho memulai perjalanan lautnya jauh lebih awal dibanding dengan bangsa Eropa yaitu 87 tahun lebih awal dari Columbus 92 tahun lebih awal dari Vasco dan 116 tahun lebih awal dari Manggilan selama 7 tahun mengarungi lautan di daerah barat pasukan Cheng Ho merupakan pasukan kapal yang pertama kali melintasi samudera India laut merah dan pantai timur Afrika langsung dari Tiongkok total perjalanan yang ditempu adalah 160 ribu mil laut atau lebih dari 296 ribu kilometer kapalnya mengarungi lebih dari 50 tempat dan negara sehingga membuka 40 jaruh pelayaran internasional dengan banyaknya peta pelayaran yang dihasilkan yang merupakan peta pelayaran pertama di dunia perjalanan Cheng Ho memperkaya pengetahuan geografi dunia laksamana Cheng Ho mendedikasikan hidupnya untuk navigasi merintis dan menghubungkan jalur sutra dan keramik di laut selama perjalanannya kapal Cheng Ho mengunjungi banyak negara-negara Asia dan Afrika termasuk kerajaan Majapai di Jawa bekas kerajaan Sik bekas kerajaan Sambuja di Palembang dan Samudera Paseh di Aceh Sumantra, Semarang, dan Surabaya merupakan dua pelabuhan terpenting yang sering dikunjunginya Muslim Mahuan pembantu dekat laksamana Cheng Ho yang beberapa kali mengikuti misi pelayarannya mengisahkan pernah bertemu dengan sejumlah muslim Tiongkhoa yang menetap di Jawa ketika itu hal tersebut berarti bahwa muslim Tiongkhoa di Indonesia telah mempunyai sejarah yang panjang pada tahun 1961 seorang ulama besar dan candigiawan Islam Indonesia terkemuka Buya Haji Hamkam pernah menulis seorang muslim dari China yang amat erat kaitannya dengan kemajuan dan perkembangan agama Islam di Indonesia dan Melayu adalah laksamana Cheng Ho selama 600 tahun terakhir tempat-tempat yang pernah dijelajahi oleh laksamana Cheng Ho masih dapat ditelusuri dan telah diakui secara universal untuk memonumentalkan catatan dan fakta perjalanan secara laksamana Cheng Ho sebagai peharuan yang jaya utusan berdamaian yang terpuji seorang muslim yang taat dan saleh maka umat utusan berdamaian yang terpuji nah demikianlah isi dari prasasti laksamana Cheng Ho sebagai jurudamaian yang ulung mengarungi tudus samudera dan pembuat peta jalur pelayaran pertama kali sebelum kolombus semoga tayangan dan informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan bagita akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat salam sahabat kendilir selamat menikmati selamat menikmati salam Terima kasih telah menonton!